Assalamualaikum bunda dan seluruh siswa-siswi yang ada di Indonesia kenapa saya menyapa siswa-siswi karena edisi kali ini berbeda dari edisi video sebelumnya biasanya saya membahas tentang tips and trick parenting atau mengasuh baby ya kan nah sekarang saya selaku guru biologi ingin memberikan tips and trick gimana caranya supaya siswa-siswi kita itu gampang mempelajari ilmu biologi dan ingatan dalam mempelajari ilmu biologi itu bisa jangka panjang bukan jangka pendek yang kalau misalnya dihapal terus hilang aja gitu nah gimana trick and tipsnya? jangan lupa subscribe dulu channel ini biar saya makin semangat memberikan konten-konten menarik dan bermanfaat buat bunda dan anak-anak bunda atau siswa-siswi di seluruh Indonesia selamat menyaksikan nah sebelumnya pelajaran biologi di SMP ataupun SMA terutama SMA karena saya mengajarnya di SMA itu terdapat beberapa kesulitan yang dialami oleh siswa-siswa kita yang pertama karena materi terlalu luas yang kedua banyaknya hapalan yang ketiga banyaknya bahasa-bahasa latin yang mereka gak pernah dengar sebelumnya yang keempat waktu yang sangat singkat untuk belajar di kelas terutama saat covid sekarang ya karena kan kita durasinya diminimalisir untuk pertemuan di dalam kelas sehingga tidak mungkin untuk menjelaskan materi biologi yang sebanyak itu gitu terus yang kelima pelajarannya membosankan karena semuanya kata-kata atau hapalan ada yang bilang begitu dan masih banyak lagi keluh kesah dari siswa-siswi kita nah disini saya merasa bersalah kalau tidak memberikan cara-cara and tips agar siswa-siswi kita bisa mudah untuk mempelajari biologi gak menjadi momok menakutkan lagi untuk belajar biologi dan bisa tertarik untuk mendalamin ilmu biologi kenapa harus tertarik? karena dengan mempelajari ilmu biologi kita jadi bisa bersyukur atas karunia Allah SWT bagian Islam atau karunia Tuhan bagian non-Islam ya nah gitu jadi langsung aja tips yang pertama adalah yang pertama adalah niat atau rasa kepo nah kenapa niat? karena apapun hal yang kalian lakukan kalau gak niat maka gak akan sampai nah itulah contohnya kayak kalian mau memasuki ruangan di ruangan itu ada pintu nah kalau kalian gak niat masuk ruangan itu maka kalian tidak akan membuka pintu tapi kalau kalian niat masuk ruangan itu maka kalian akan berusaha untuk membuka pintu tersebut nah itu yang pertama adalah niat niat kalian mau mendalami ilmu biologi nah niat itu harus kalian sertai dengan tujuan tujuan kalian apa belajar biologi nih? supaya nilai biologinya bagus nanti supaya mau masuk fakultas biologi di universitas ternama atau kalian mau jadi saintek biologi atau kalian mau jadi juara satu di kelas jadi kalian ada goals atau tujuan kenapa kalian harus belajar biologi karena kalau kalian gak ada goals atau tujuan itu kalian bisa aja berkomentar seperti ini lebih baik saya ngerjain kimia aja dulu atau MTK aja dulu atau sosiologi aja dulu gitu kenapa harus biologi gitu jadi kalian itu gak punya alasan yang kuat kenapa kalian harus belajar biologi nah itu yang pertama ya niat disertai dengan rasa kepo rasa kepo itu contohnya kayak gini kita bernapas itu kan memasukkan udara ke hidung nah terus napasnya kemana lagi ya? udaranya kemana lagi ya? terus kok bisa berganti dari oksigen jadi karbon dioksida itu kenapa ya? jadi kita kepo nah misalkan lagi kita makan sesuatu terus kita makan kemana ya makanan ini perginya gitu kenapa kok sudah makan itu rasanya mau BAB kenapa bisa begitu? kenapa bisa begini? jadi itu tuh kepo-kepo yang harus ditimbulkan agar kalian tertarik dalam mempelajari biologi jadi yang pertama adalah niat yang kuat jadi niat disertai dengan tujuan kenapa kalian harus belajar biologi jadi kenapa nilai biologi harus tinggi dan disertai dengan rasa kepo oke? nah tips yang kedua adalah kalian membaca nah kalau buku biologi itu kan seabrek-abrek misalnya setebal ini nanti akan ibu tunjukkan buku contoh bukunya itu biasanya tebal-tebal banget itu buku Campbell aja itu bisa setebal ini nah itu semuanya kata-kata di dalam ada sebagian gambar juga tapi ada juga gambarnya yang gak berwarna nah jadi kalian baca terus kalian stabiloin boleh kuning, boleh orang, terserah warna stabilonya apa kalian stabiloin yang menurut kalian itu penting gitu jadi harus kalian baca dan kalian stabiloin nah tipsnya disini kalian itu baca buku yang ada gambar dan warnanya kenapa ibu bilang begitu? karena itu memicu daya tarik kalian untuk membaca kalau misalnya gambarnya itu seperti fotokopian atau gak ada warna sama sekali itu kalian akan ngantuk sebentar aja kalian baca kalian akan ngantuk tapi kalau banyak gambar di dalamnya itu kalian akan wah menarik ya gitu apalagi kalau ada kata-kata kunci atau kalau misalkan ada istilah itu digaris bawahi atau dicetak tebal nah itu lebih memudahkan kalian untuk mempelajari atau membacanya nah nanti yang penting-penting kalian stabiloin nah itu tips yang kedua jadi carilah buku yang punya warna gambar di dalamnya oke nah ini adalah buku kelas 1 SMA nah disini kita belajar animal ya nah disini yang tadi seperti saya bilang itu kita stabilin dulu yang penting-penting dengan membaca kita akan tahu mana yang penting, mana yang enggak nah disini saya menggunakan buku yang memang banyak gambar dan warna jadi kita tidak bosan dan disini bukunya itu kata-kata istilah-istilah itu semuanya diwarnai atau dibolt ya jadi kita enggak bingung gitu nah nanti ini yang bisa kita pindahin ke daftar istilah-istilah yang mau kita hafal atau kita pecah nah seperti itu materi animalia ini sangat banyak sekali sangat kompleks atau bisa dibilang paling kompleks diantara kingdom-kingdom yang lainnya nah tips yang ketiga adalah kalian membuat catatan di buku catatan nah catatannya gimana sih bu catatannya bukan kalian nyatap semua materi yang ada di buku atau mencatat berparagraf-paragraf enggak kayak gitu itu salah banget kenapa ibu benar salah banget maka kalau kalian nyatapnya itu berparagraf-paragraf lurus aja mana tintanya di dalamnya itu berwarna hitam semua enggak ada warna sama sekali kalau kalian lihat tuh ya bosan banget gitu kan nah jadi kalian tuh bikinnya berupa panah-panah atau mind mapping atau bisa kalian lihat panah-panah mapping lah ya kayak map gitu jadi kalian stabiloin mappingnya nanti kalian cantumin pokok-pokok materinya itu semenarik mungkin kalian buat jadi lebih baik sih pakai panah-panah kayak gitu ya jadi lebih enak kalian melihatnya nah dicampur lagi kalian pakai jembatan keledai nah apa itu jembatan keledai nah nanti akan ibu jelaskan disini apa itu jembatan keledai dan wajib banget di catatan kalian itu menggunakan pensil warna atau pena warna yang lebih dari dua warna contohnya disini misal ibu pakai pena warna biru terus disitu ada juga pena warna hitam terus ada juga spidol warna oranye nah semakin banyak warna di dalamnya itu akan semakin memudahkan kalian untuk tertarik dalam mempelajari biologi apalagi saat kalian mencatat itu kan kalian itu berkreasi ya disitu boleh kalian tambah-tambahin awan-awan atau kalian bisa tambahin apapun yang menurut kalian cantik itu bisa kalian lukis-lukis di catatan kalian tersebut nah jadi kalian tuh lebih gampang gitu untuk tertarik untuk melihatnya kalau kita kan kalau yang berwarna-warna itu lebih tertarik ya terus catatannya itu lebih baik juga kalau dibuatnya dalam bentuk tabel misalnya animalia kalian bikin animalia filmnya apa misalnya filmnya porifera misalnya porifera ya terus kelasnya apa terus ciri-cirinya apa nah itu dibuat tabel-tabel nah nanti lebih bagus lagi kalau misalkan hewannya apa gitu nanti kalian kalau misalnya gak bisa gambar kalian bisa diprint di printer nanti kalian gunting terus kalian tempel di buku catatan kalian nah itu bisa kalian lakukan untuk membuat kalian itu oh saya sudah berusaha keras untuk membuat catatan yang cantik maka kalau misalnya gak dilihat gak enak lah ya sudah capek-capek gitu masa gak dipelajarin gitu kan dan ini bisa menunjang untuk ingatan jangka panjang untuk nanti-nanti gitu nah lebih bagus lagi kalau kalian bisa gambar itu kalian gambar aja misalnya speciesnya terus nanti bagian-bagiannya terus atau diagram-diagram itu skema-skema misalnya skema-skema daur hidup ubur-ubur nah itu bisa kalian gambar dengan penuh warna nah nanti dicontohin gimana sih bentuk map-mapping itu main-map itu gimana terus secara-cara warnainya kayak gimana nah jadi kalian bisa bikin catatannya seperti ini ya ini disalin ke misalnya ke buku catatan kalian ini namanya main-maping jadi itu berbentuk panah-panah kalian terserah bikin panahnya kayak apa jadi boleh lurus boleh bergelombang boleh berkelok-kelok terserah kalian sekreatif kalian nah disini animalia itu nanti kan terbagi menjadi invertebrata dan vertebrata nah nanti di invertebratanya itu terdapat beberapa film nah disini jadi kalian bikinnya bukan berupa kalimat panjang tapi berupa struktur-struktur yang kalau kalian lihat tuh tertarik kalian melihatnya gitu nah disini saya menggunakan pena biru pena hitam dan ada warna orange nah bebas pakai warna apa aja yang penting lebih berwarna yang dimaksud jembatan keledak itu adalah contoh ya misalnya nih di subfilm vertebrata itu ada subkelas namanya tetrapoda nah tetrapoda itu terbagi menjadi empat nih empat kelas yaitu ampibi, reptilia, apes, dan mamalia nah untuk menghapal ini maka saya membuat jembatan keledai ternyata aku rasa aku mamalia nah jadi T itu dari tetrapoda aku itu dari ampibi rasa itu dari reptil aku lagi itu dari alves mamalia itu mamalia nah ini bisa kalian buat-buat sendiri sesuai kreatif kalian atau gampang-gampangnya kalian buat kalau gak bisa ngambil dua kata atau dua huruf dari depan itu kalian ambil aja satu huruf dari depan itu sama aja kalau misalnya kalian gak bisa bikin ini biasanya ada di google coba kalian googling jembatan keledai dari apa gitu misal dari supino vertebrata nah kalau ada kalian bisa contoh kalau gak ada kalian buat sendiri sesuai kreatifitas kalian nah biasanya ini menggampangkan untuk mengingat ingat gitu seperti itu nah kalau tabel kan misalnya invertebrata terus kelas filmnya porifera nanti sebelahnya lagi ciri-ciri porifera itu kayak apa terus sebelahnya lagi reproduksinya kayak apa terus sebelahnya lagi baru gambar yang bisa kalian gambar sendiri atau kalian print terus kalian potong dan kalian tempel di buku catatan kalian gitu nah yang keempat adalah kalau kalian nemuin kata asing misalkan mesoderm exoderm yang ada di animalia itu lapisan-lapisan tubuh nah itu kalian pisahin dulu kalian masukin ke boleh kartu-kartu istilah atau buku-buku lain atau di bagian lain dari buku yang kalian catat tadi nah itu terus kata-katanya itu kalian garis bawahi misalnya endoderm itu terbagi menjadi dua siaisu endo dan derm nah itu apa nanti jadi tiap-tiap istilah itu kalian pecah nah nanti ketemulah apa ini istilah apa artinya ini istilah apa artinya nah dengan begitu kalian lebih paham untuk mengenal mengenal istilah dalam biologi biasanya kalau di biologi itu pasti ada sangkut pautnya misalnya endo endo itu kan di dalam ya endodermis berarti dermis itu berarti lapisan berarti lapisan dalam kayak gitu kayak dua kata digabung jadi satu nah gitu nah ini contoh dari istilah-istilah nah ini adalah pelajaran animalia tadi ya nah contohnya ekto derm nah itu ekto dan derm berarti derm itu adalah lapisan ekto itu adalah luar kalau meso itu tengah derm itu lapisan kayak gitu jadi dua kata itu digabung menjadi satu kata gitu terus hewan tri problastik kata kuncinya adalah di tri tri itu tiga ya problastik itu lapisan tubuh nah misalkan di problastik itu di nya itu dua berarti dua lapisan tubuh nah nanti ada kata-kata selom nih selom itu apa selom itu rongga tubuh nah kalau A selom kalau dalam biologi A itu tidak berarti tidak punya rongga tubuh kayak gitu nah sew dos selomata itu sew itu itu semu ya antara ada dan tiada nah itu semu nah selomata tadi adalah rongga tubuh berarti punya rongga tubuh semu kayak gitu kayak digabung-gabungin beberapa kata menjadi satu kata seperti itu nah ini contoh lain bukan ini bakteri ya misal nama bakteri itu Salmonella tipi nah biasanya nama-nama spesies baik itu animalia ataupun bakteri ataupun pelantai itu ada sangkut-pautnya sedikit dengan apa yang dimaksud contoh tuh kayak tipi kan berarti penyakit tipus kayak gitu kayak gini tapirus indicus berarti penyakit nama lainnya tapir jadi ada hubungannya satu sedikit-sedikit ada hubungannya jadi nama-nama latin itu agak sulit dihapal tapi jangan dihapal semua apal inti-inti yang berkaitan dengan nama latin tersebut ini nama latinnya ya nama spesies ini contoh dari bakteri saya selipin sedikit disini nah ini adalah hubungan dengan keseharian contohnya contohnya kita belajar animalia nah disini ada beberapa poin yang ingin dihubungkan dengan keseharian contohnya aku masuk ke dalam kelas mamalia karena aku memiliki ciri memiliki kelenjar mamai misalkan kayak gitu terus ikan di kolam itu masuk ke kelas pices karena karena apa gitu terus patrick di film spongebob nah biasanya kalau udah masuk ke kartun-kartun senang anak SMA pun masih senang patrick di film spongebob masuk ke film apa misalnya etinodermata karena karena apa gitu spongebobnya itu masuk ke film polifera karena apa ini lebih gampang diingat kalau kayak gini cacing-cacing perut nah misalnya ada kremnya ada gelang itu masuk ke nematelmintes karena apa jadi yang bersangkup potan dengan kehidupan sehari-hari yang pernah ditemui seperti itu yang kelima ini yang paling penting kalau kalian udah udah nih tadi udah stabiloin udah pindahin konsep yang di stabilo itu ke dalam catatan dengan semenarik mungkin bisa berupa mind mapping jembatan teledai tabel atau diagram atau gambar terus kalian udah paham nih kan istilah-istilah juga kalian udah paham berarti kalian udah tau konsep nah cara paling bagus banget untuk meningkatkan ingatan jangka panjang adalah dengan kalian menerangkan kembali kepada orang lain kenapa saya bilang begitu karena dengan kita menerangkan kepada orang lain kita itu secara tidak sadar memastikan bahwa memang otak kita itu paham dengan materi tersebut sehingga terkadang kita menyampaikan ke orang lain itu bukan dengan bahasa buku tapi dengan bahasa kita sendiri contohnya ibaratkan kalian nerangin ke anak SD nah gimana caranya supaya yang kalian terangin ini lebih sederhana dan gampang diserap daripada bahasa buku nah kalau bisa kalian kayak gitu itu biasanya udah lengket banget di kepala kalian materi tersebut itu jadi dengan cara menjelaskan ke orang lain nah kalau orang lainnya gak ada gimana bu kalau orang lainnya gak ada kalian bisa bikin video atau video video di videoin aja kalian jelasin atau kalian berandai-andai kalian sedang menjelaskan gitu pokoknya kalian menjelaskan aja pokoknya harus ada yang keluar dari pikiran kalian nah itu tips yang keenam adalah menghubungkan materi tersebut dengan kehidupan sehari-hari nah nanti di akhir catatan yang kalian buat tadi itu kalian selipin hubungan materi dengan keadaan atau keseharian kalian contoh satu ternyata saya termasuk dalam kingdom animalia ternyata saya masuk dalam kelas mamalia kayak gitu jadi dikaitkan antara kehidupan saat ini dengan materi yang sedang dipelajari begitu juga dengan materi yang lain bukan hanya sekedar animalia aja plantai juga bisa atau kelas 2 sistem-sistem juga bisa jadi dikaitkan dengan keadaan kita sehari-hari nah dengan pengaitan tersebut itu biasanya akan meningkatkan memori jangka panjang bagi kita yang mempelajarinya tips ketujuh itu langsung praktek nah biasanya yang namanya praktek-praktek itu akan lebih melekat dibandingkan teori itu enggak nah jadi kalau belajar pelantai itu kalian langsung terjun ke contohnya taman ya taman anggrek misalnya taman apa gitu langsung mengenal ini jenis apa ini jenis apa gitu nah kalau misalnya ngomongin animalia kalian bisa ke kebun binatang ini masuk ke kelas mana ini masuk ke kelas mana atau kalau study tour study tour itu lebih mengenal sebenarnya misalnya kalian ke sea world ke sea world itu mengenal ada ada ikan pari-pari ada bintang laut langsung lihat nyata di depan mata itu lebih mengenal jangka panjang ingatannya dibanding hanya membaca teori selanjutnya biar lebih melekat lagi misalnya kita belajar tentang animalia ini tadi animalia itu memiliki ciri multisalular eukaryotik misalkan itu terus di otak kalian harus ada pertanyaan apa sih eukaryotik itu gimana sih bentuknya jadi ada pertanyaan yang kalian tanya sendiri ke otak kalian itu akan membuat pikiran itu dua kali tiga kali lebih tajam dibanding kalian hanya terima oh iya ternyata animalia itu multisalular dan eukaryotik udah gitu aja udah terima aja apa yang dikatakan dulu itulah yang kalian ambil jadi kalian gak ada itu kenapa ya bisa kayak gitu itu kenapa ya bisa begitu nah kalau gak ada kayak gitu itu biasanya jangka pendek langsung hilang habis hapalan langsung hilang nah cuman kalau kalian kepo kepo banget gitu kan kalian bisa tanyain ke guru atau kalian googling sekarang kan bisa googling apa aja keluar ya nah misalkan nih contoh dari pelatihan mintas itu adalah planaria kalau kalian cuman terima aja planaria oh oke planaria udah gitu aja nanti besok-besok mau ditanya contoh dari pelatihan mintas apa planaria tau gak planaria tuh kayak apa enggak karena gak ada rasa kipu besoknya lupa deh apa ya contoh planaria gitu kalau kalian planaria gimana ya planaria itu bentuknya terus reproduksinya gimana ya terus dia itu ciri khasnya gimana ya nah jadi ada semacam tingkat kekepoan ingin tahu apa sih itu nah itu lebih mempertajam atau memperpanjang ingatan kalian jadi ingatan kita itu ada jangka pendek ada jangka panjang nah kalau ingatan jangka pendek itu sebentar aja lupa biasanya kalau misalnya kalian belajarnya waktu ulangan besok ulangan nih kalian belajar malam nah besok ulangan besoknya kalian lupa pasti kayak gitu karena itu jangka pendek jangka pendek itu ruangannya itu terbatas jadi kalau misalnya kalian masukin memori di jangka pendek itu kalau ada memori baru memori yang lama yang gak kalian opor ke jangka panjang itu akan terhapus seperti itu terakhir tipsnya adalah belajar biologi itu bukan pelajaran yang bisa dipahami dalam waktu sangat singkat misal kalian selama belajar main-main aja terus tiba-tiba kalian mau ulangan nih kalian pinjam catatan temen lalu kalian belajarlah malam itu dari pukul 9 sampai pukul 12 besok pagi jam 8 kalian ujian nah otomatis setelah ujian itu semua bakal ambil kadang ada juga yang kuliah S1, S2 sudah selesai kuliah kalau ditanyain belajar apa selama kuliah dia gak tau mau jawab apa karena lupa semuanya lupa nah karena itu kan gak diulang-ulang jadi pelajaran biologi itu semakin diulang maka akan semakin kalian ingat dalam jangka panjang gitu jadi sekian aja 10 tips belajar biologi ala ibu intan jadi yang paling terkhususkan atau simpulan dari semua tips ini yang pertama kalian mesti baca dan stabil yang penting-penting aja dalam buku paket atau modul atau apapun itu yang diberikan guru terus yang kedua kalian bikin di catatan berupa berupa mind mapping atau disertai dengan jembatan keledai itu untuk mengingat ya jembatan keledai terus disertai juga kalau bisa ada tabel atau ada gambar terus kalau udah cantik ini dipenuhi dengan warna-warni bisa kalian hiasin dengan warna merah, kuning, hijau terserah kalian sekreatifnya kalian bikin catatan itu kayak gimana supaya kalian tuh tertarik gitu buat bacanya gitu terus kalau udah paham paham nih konsepnya terus ada istilah-istilah yang kalian tuh gak pernah denger loh sebelumnya nah itu dipisahin dulu nanti dibuka kayak tadi ya dibuka endoderm jadi endo itu dalam derm itu apisan gitu jadi lebih memudahkan biasanya nanti istilah-istilah yang lain tuh ngikut ada juga yang nyelip-nyelip kata-kata itu tuh nah kalau misalnya udah paham nih kalau udah paham jangan disimpan sendiri coba kalian jelasin dengan orang lain atau kalian jelasin sendiri atau kalian seakan-akan menjelaskan tapi pakai bahasa yang sederhana seakan-akan kalian tuh jelasin dengan anak TK atau anak SD gitu gimana caranya biar mereka tuh paham nah kayak gitu kalau udah kayak gitu biasanya bakal lengket tuh lama memori pengingat atau mengingat materi tadi nah gitu aja dulu yang penting itu selamat mencoba mudah-mudahan berhasil dan memudahkan kalian dalam mempelajari biologi dan nilai kalian semakin baik oke see you next time assalamualaikum semoga bermanfaat seeing eyes of mine you see